Sementara itu saudara dalam rangka menyambut hari lingkungan hidup sedunia dan hut ke 57 Kabupaten Sorong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong mengadakan lomba daur ulang sampah bagi anak-anak SD se-Kabupaten Sorong. Kegiatan ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sejak usia dini. Asisten 3 Pemda Kabupaten Sorong Luter selama malam menyatakan lomba daur ulang sampah ini bertujuan agar anak-anak secara dini sudah mengenal dan memahami pentingnya lingkungan yang bersih dan jauh dari sampah. Dengan mengenalkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah diharapkan anak-anak dapat bertumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Luter selama malam menyatakan lomba ini diikuti berbagai sekolah dasar di seluruh Kabupaten Sorong Dengan partisipasi yang sangat antusias dari para siswa. Setiap peserta diharuskan untuk membawa karya kreatif dari bahan-bahan sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan kaleng bekas. Karya-karya ini kemudian dinilai berdasarkan kreativitas, estetika, dan fungsionalitas. Semua kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Menurutnya, dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan seperti ini, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan di masa depan. Pertama, pesan moral, mana menjaga lingkungan. Itu yang paling utama. Jadi, kita kampanye lingkungan sedini mungkin kepada generasi kita untuk terus menjaga lingkungan. Lingkungan ini kalau kita bicara skop lingkungan kan besar. Pertama, lingkungan dalam kehidupan dia secara pribadi, lingkungan keluarganya, masyarakat di mana dia tinggal, lingkungan di sekolah, belajar, dan secara sekolah. Pertama, pesan terakhir saya ya, kita terus menggelorakan bagaimana menjaga lingkungan. Itu saja, pejabat utamanya itu kita bagaimana menjaga lingkungan. Dikatakan, kalau lingkungan itu baik, kita juga nyaman. Kalau lingkungan tidak baik, kita tidak nyaman juga. Kegiatan Lomba Daur Ulang ini tidak hanya memberikan edukasi kepada anak-anak, tapi juga menginspirasi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam rangkaian acara ini, pemerintah daerah Kabupaten Sorong menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta memperingati hari penting dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.